Bupati Kebumen Yasid Mahfud menyampaikan tanggapan dan atau jawabannya atas pandangan umum fraksi terhadap perancangan Peraturan Daerah Raperda Kabupaten Kebumen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Senin 17 Juni 2019, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan ini, Bupati menjawab beberapa pertanyaan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna Jumat 14 Juni lalu terhadap Raperda tersebut. Di antaranya, terhadap permintaan penjelasan terkait penurunan realisasi pendapatan daerah sebesar 2,70 persen dari fraksi PDIP. Bupati menyampaikan bila dibandingkan dengan realisasi pos pendapatan asli daerah turun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, yaitu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. di mana pada tahun 2017 terdapat pencairan konversi cadangan umum atau AMU Bank Cateng sebesar Rp11.599.000.000. Sedangkan retribusi daerah meskipun hanya terrealisasi sebesar 77,78%, namun secara nominal naik dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp22.655.157.693 di tahun 2017 meningkat menjadi Rp37.339.858.915 di tahun 2018. Rapat kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Bagus Setiawan dan dihadiri 35 anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Sementara dari pihak eksekutif hadir sekda dan para asisten sekda, staf Ali Bupati, pimpinan OPD, serta pimpinan BUMD. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.